selamat menikmati dapat tugas dari kampus untuk memasarai seorang dokter sini kami memakai tema yaitu tentang penyakit TBC yang pertama pertanyaannya penyakit TBC itu apa ya penyakit TBC itu jadi suatu penyakit yang disebabkan dari adanya suatu kuman bakteri jadi tuberkulosa tuberkulosa bakteri itu bisa diserang oleh siapapun gitu kan misalnya dari penyakit tersebut itu karena kelembapan jadi kuman itu akan senang di tempat-tempat yang lembab jadi pada saat pasien datang biasanya itu dia keluhannya itu batuknya batuk darah ya kalau bahasa kedokterannya namanya hemat 2 jadi batuk darah beda dengan hematemesis kalau hematemesis itu muntah darah dibedakan antara batuk darah dengan muntah darah nah kalau batuk darah itu ciri khas dari penyakit TBC biasanya salah satu khasnya itu batuk darah ya batuk yang lebih dari 2 minggu itu biasanya tapi gak serta-merta kita langsung mendiagnosis TBC jadi yang namanya TBC itu selain kita anamnesis bagaimana keluhannya terus selain dari keluhan itu nanti biasanya ada yang namanya pemeriksaan penujang namanya fototorak ya jadi disitu nanti diketahui adanya suatu kuman bakteri disitu nah misalnya yang namanya suatu penyakit TBC itu ciri khasnya itu yang pertama hematul jadi kalau misalnya dia batuk darah batuknya lebih dari 2 minggu dia tidak sembuh-sembuh ya sudah dikasih obat kok masih batuk terus ada penurunan berat badan secara signifikan itu bisa dicuriga namanya suspect ya dicurigai adanya suatu kuman TB tapi gak itu harus dilakukan pemeriksaan penujang sih jadi dengan pemeriksaan fisik dan anamnesis aja tidak cukup jadi yang pertama harus pemeriksaan penujang yaitu dengan fototorak yang kedua dengan pemeriksaan dahak ya pemeriksaan dahak itu nanti biasanya di keluar ini itu biasanya pagi hari dahaknya gitu nanti disitu ada nanti di lab ya di laboratorium disitu apakah terdapat suatu kuman TB atau tidak terus TBC itu apakah termasuk penyakit genetik atau bukan itu bakteri jadi cenderung dia ke kuman ya jadi saat dan itu penyakit yang menular bukan genetik bukan jadi TBC itu disebabkan karena suatu kuman yang masuk ke dalam paru-paru dan kuman tersebut itu ya karena tadi kelingkungan yang lembab jadi terus ditanyakan lingkungan dari keluarganya ada yang batuk lama tidak gitu nah itu penularannya itu pada penularannya itu pada dewasa ke anak tapi kalau misalnya tidur pada anak itu cenderung tidak menularkan pada dewasa kalau paru-paru basah sama TBC itu sama gak paru-paru basah itu orang awam ya biasanya itu biasanya istilah orang awam itu sakit paru-paru basah maksudnya paru-paru basah itu saat dia batuk itu ada darahnya jadi orang awam pada bilannya paru-paru basah terus apakah TBC itu bisa disembuhkan TBC itu bisa disembuhkan tapi tergantung dari tergantung dari kerajinan dan kepatuhan seorang pasien yang namanya sudah misalnya didiagnosis dipastikan itu pasien dengan TB paru TBC ya itu biasanya pasien harus diobatin secara tuntas jadi ada yang namanya pengobatan tuntas 6 bulan ya 6 bulan dan 9 bulan itu jadi dari piransinamid terus isosini INH gitu itu tuh obat-obatan yang untuk pasien TBC itu harus benar-benar patuh selama 6 bulan jangan sampai keputus misalnya kan kadang pasien ada yang merasakan suatu kebosanan saya minum obat terus memang itu harus karena kalau nanti enggak suatu saat dia keputus dia akan semakin resisten kebal jadi harus mulai dari awal lagi itu yang namanya MDR multi-drug resisten jadi saat pasien TB dengan multi-drug resisten itu harus mulai dari awal lagi pengobatan gitu dan itu lebih susah lagi kumannya lebih kebal ya terus mengapa apakah TBC bisa meresap kontak fisik bu apakah TBC bisa kontak fisik dia melalui doplet-doplet jadi percikan-percikan ini ya saat dia batuk kan ada percikan-percikan doplet-doplet itu yang bisa menularkan jadi sentuhan fisik ya sentuhan fisik enggak jadi cenderung dia ke percikan-percikan saat dia batuk ya melalui dopletnya itu yang sendurannya itu kalau berkomunikasi kayak gini misalnya kalau berkomunikasi ya asal dia enggak batuk asal dia enggak batuk ya enggak 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 begitu terus apakah TBC hanya menyerang kodak paru-paru enggak bukan paru-paru aja jadi TBC itu maksudnya banyak ada tibi paru tibi kulit gitu jadi enggak cuma paru-paru aja terus mengapa penyakit TBC itu menyebabkan berat badan dan maksud makan kita menurun secara drastis itu karena kumannya itu kan menggerogoti makanya yang namanya kuman itu harus benar-benar disembuhkan secara tuntas dengan pengobatan itu 6 bulan sampai 9 bulan kalau misalnya dia pengobatannya tidak tuntas ya kuman itu akan selalu menggerogoti tubuhnya itu sehingga akan mempengaruhi berat badan berat badan apa saja dalam pengobatan orang yang teknologi tahapnya yang pertama satu menjaga pola hidup pola hidup sehat jadi pasien dengan yang sudah terserang yang sudah terserang itu sih memang pengobatannya itu harus tuntas tapi untuk pencegahan biar tidak terserang penyakit itu apa menjaga pola lingkungan sekitar jadi jangan lembab jangan kotor gitu-gitu yang penting itu karena kuman itu akan cenderung aktif dan senang itu bila hidup di daerah kuman lingkungan yang lembab jadi begitu ada sinar matahari dia akan mati tapi begitu dia lembab lembab itu tuh ya senang gitu biasanya sih obatnya yang dipilih itu apa obat yang diberikan kepada pasien tipik yaitu virazinamid isoniazid INH ya kan itu semacam yang drag line jadi ada first line ada first line second line jadi nanti itu bisa dibaca-baca lagi lah kalau misalnya ingin yang lebih lengkapnya lagi jadi itu ada tahap awal untuk pengobatannya ya first line second line lagi pertanyaannya sudah cukup mbaknya menonton tidak terima kasih ya bu abang sepaktunya mohon dengan bu ini juga selamat menikmati